Prabowo bakal evaluasi kinerja Menteri dan Wamen dalam 6 bulan. Presiden Prabowo Subianto bakal mengevaluasi jajaran Menteri dan Wakil Menteri dalam waktu 6 bulan ke depan. Hal ini diungkap oleh Hasim Joyohadikusumo, adik dari Prabowo. Dan saya sudah dengar bahwa setelah 6 bulan, Maret atau April tahun depan setiap Menteri dan Wakil Menteri akan dievaluasi. Ini kalau dalam 6 bulan pertama, maaf kurang efisien. Korup atau lelah atau kurang tenaga akan dievaluasi dan dia orangnya tegas. Katanya dalam diskusi di Menara Kadin, Jakarta Selatan pada Rabu 23 Oktober 2024, konteks pembicaraan Hasim adalah membahas soal kabinet Prabowo yang dinilai gemuk. Namun kata Hasim yang terpenting adalah hasil apa yang nanti akan diberikan oleh kementerian tersebut. Ini agak gemuk memang, tapi yang penting outputnya apa? Kalau kabinet yang lebar, yang gemuai ini, kalau bisa outputnya luar biasa, ya saya kira itu, tuturnya. Terkait anggaran yang besar untuk kabinet gemuk, Hasim menyebut negara akan mendapat tambahan dana dari berbagai sumber. Misalnya dari pengusaha nakal yang sebelumnya mengempelang pajak 300 triliun rupiah. Pada kesempatan itu, Hasim berbicara cita-cita Prabowo mengentaskan kemiskinan. Oleh karena itu, diangkatlah Budiman Sujadmiko sebagai kepala badan percepatan pengentasan kemiskinan. Maka Budiman Sujadmiko diangkat jadi kepala badan percepatan kemiskinan. Itu berarti badan ini diberikan tugas jadi koordinator antara kementerian yang 48 itu. Ini agak gemuk memang, tapi yang penting outputnya apa? Tutupnya.